Jelang bulan Ramadan, harga sejumlah komoditi bahan pangan di pasar tradisional Makassar mulai merangkak naik. Kenaikan mulai terjadi sejak dua pekan terakhir, sementara minyak goreng kian sulit ditemukan. Layaknya sebuah tradisi, harga sejumlah bahan makanan mulai merangkak naik jelang bulan Ramadan. Kenaikan terjadi sejak dua pekan terakhir dan kini terus melambung saat mendekati Ramadan. Dari pantauan di pasar tradisional Pak Bayang-Bayang Makassar, harga gula, mentega dan juga terigu. Jadi bahan makanan yang alami kenaikan cukup signifikan, rata-rata kenaikan dari dua hingga lima ribu rupiah. Sementara untuk minyak goreng, kini sulit ditemukan. Tak hanya minyak goreng curah, minyak goreng kemasan pun tak lagi ada. Kenaikan gula pasir, terigu, mentega, minyak. Kalau terigu yang kemasannya yang berapa dia yang paling mahal? Ya, yang terigu baru-baru rupiah. Kalau... Sakin yang naik, rata-rata rata rupiah yang lebih bersakin. Kalau per kilonya dia terigu yang curah berapa dia? Perkilu masih ingin. Sekarang dijual berapa per kilo yang kemasan curah itu? Ya, di situ Rp8.000. Terus yang ini Rp12.000 yang kemasan. Sebelumnya diharga berapa ini yang curah? Rp1.000. Kalau gula enak berapa rupiah? Dulunya nih, marasombok gula bersak. Sekarang lebih arat. Berarti sekarang dijual berapa per kilo? Rp15.000 yang ada. Tentunya budi Rp15.000. Naiknya harga membuat warga Makassar resah. Pasalnya kebutuhan mereka meningkat, sementara harga juga terus melambung. Apa kalau kepasan? Paling sisa lebih enak. Sama kepasan. Yang naik, itu minyak susahnya karena apa? Tidak ada yang masih berdapat? Eh, susah juga didapat. Barat-baratnya di depan. Berat-baratnya seperti itu terdapat? Ada Rp60.000, ada Rp5.000. Rp2.000 gitu. Kalau untuk yang naik, kita bilang tadi apa? Bula. Naik berapa dia? Ya, sekarang Rp15.000. 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 Yang bula Rp16.000. Kalau sebagai ibu matangga, bagaimana dengan kenaikan semua itu? Ya. Apalagi gak? Kusususakit. Kusususakit? Kusususakit. Apalagi pukung yang beli. Warga pun kini berharap harga dan pasokan bahan pangan bisa kembali normal. Peran pemerintah jadi yang dibutuhkan agar stabilitas harga bisa terjaga. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton.